Sebuah gudang tempat penyimpanan minuman keras ilegal digerebek oleh petugas Polsek Lubuk Linggau Utara bersama Satuan Polisi Pamung Prajah, Kota Lubuk Linggau. Penggerebekan gudang penyimpanan minuman keras dilakukan oleh petugas Satpol PP bersama Polsek Lubuk Linggau Utara dilakukan di Jalan Soekarno-Hatta, Kota Lubuk Linggau. Saat penggerebekan petugas mendapati ribuan botol miras siap edar dan saat petugas Satpol PP menanyakan terkait izin pendirian gudang, karyawan gudang belum bisa menunjukkan surat izinnya dengan alasan masih proses pengacuan. Kepala Bidang PPUD Satpol PP Kota Lubuk Linggau, Sarifian menjelaskan dengan ditemukan ribuan botol miras dan diduga tanpa izin pihaknya memberikan tenggat waktu hingga hari ini untuk pihak gudang PT Anugerah Karya Prima melengkapi perizinan yang belum ada. Dari Satuan Polisi Pamung Prajah bersama dari kepolisian, Polsek Utara 1 dengan para Boksek. Jadi ini kita ada laporan dari masyarakat, disinyalir di ada gudang di wilayah Utara 1 ini. Jadi tentang penyimpanan minuman yang beralkohol. Jadi hasilnya memang banyak minuman dan izin mereka hari ini kita temukan memang belum lengkap. Tapi kata yang bersangkutan sedang dalam proses. Jadi ini akan kita krosek ulang lagi, di sini hari semen, dan ini ada beberapa barang yang kita amankan pada hari ini, hanya sekedar untuk barang bukti kita. Oleh petugas, jumlah minuman keras dibawa ke kantor Satpol PP Kota Lubuk Linggau dan dijadikan sampel barang bukti, guna penyelidikan lebih lanjut. Triha Jaria, Pau TV Triha Jaria, Pau TV